Halo cofrens, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep gerak melingkar berubah beraturan Dalam waktu 20 second, berarti T nya 20 second, baling-baling sebuah helikopter dapat mencapai putaran 6000 RPM, berarti disini Omega T nya, kecepatan sudut akhirnya, Omega itu kecepatan sudut, 6000 RPM Kemudian disini, dari keadaan diam, berarti Omega 0 nya itu adalah 0 radian per second Sekarang RPM kita ubah ke dalam radian per second, kita kalikan dengan 2P per 60 Berarti kita coret, ini menjadi satu, ini satu, sehingga 100 dikali 2P adalah 200P Dengan satuannya adalah radian per second, seperti ini Yang ditanya adalah sudut yang ditempuh, berarti ini theta nya Rumus yang kita gunakan disini untuk mencari theta, kita cari terlebih dahulu alphanya atau percepatan sudutnya Dengan rumus Omega T sama dengan Omega 0 ditambah dengan alpha dikali dengan T Omega T nya adalah 200P, sama dengan omega 0 nya adalah 0, ditambah dengan alpha percepatan sudutnya dikali dengan T waktunya 200P sama dengan 20 alpha Alpha nya disini 200P dibagi 20 adalah 10P Dengan satuannya disini adalah radian per second kuadrat untuk alpha atau percepatan sudut Sekarang kita cari theta nya disini sudut yang ditempuh Berarti theta nya rumusnya adalah Omega 0 dikali dengan T Kemudian karena disini dari keadaan diam, berarti ini adalah percepatan ditambah dengan Setengah dikali dengan alpha dikali dengan T pangkat 2 Seperti ini Berarti theta nya sama dengan Omega 0 nya adalah 0 dikali T nya adalah 20 Ditambah setengah kali alpha percepatan sudutnya adalah 10P Dikali T nya adalah 20 pangkat 2 Berarti theta nya sama dengan 0 ditambah dengan 5P dikali dengan 400 Tha nya sama dengan 0 ditambah dengan 5P dikali dengan 400 itu adalah 2000P Sehingga theta nya sama dengan 2000P Dengan satuannya adalah radian Ini adalah sudut yang ditempuh Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya